Setelah sepekan, jelang Imlek permintaan buah naga di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ternyata terus melonjak naik. Sayangnya, tidak semua permintaan bisa dipenuhi karena hasil panin buah naga turun hingga 50 persen. Menjelang datangnya tahun baru Imlek, permintaan buah naga di Sleman terus meningkat. Tak ayal para penjual buah naga dadakan pun bermunculan di sejumlah lokasi di Jalan Kaliurang. Namun meski permintaan terus meningkat, para petani buah naga ternyata tak bisa meraup untung banyak karena tahun ini hasil panennya menurun hingga 50 persen. Jika biasanya 1 hektare bisa menghasilkan 20 ton senilai 60 juta rupiah, kini menurun hanya 10 ton saja atau 30 juta rupiah. Penurunan hasil panen ini terjadi akibat erupsi merapi akhir tahun 2010 lalu yang mengakibatkan pohon buah naga pun tertutup abu. Akibatnya proses pembuahan menjadi terganggu dan sebagian besar bunga gagal menjadi buah. Sekarang kan banyak tahun-tahun ini kan pembuahnya kan semakin tidak banyak dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah. Kemarin kan pengaruh situasi merapi itu. Jadi ini belum bisa pulih kembali karena debu dari merapi itu. Meski tidak bisa meraup untung sebanyak biasanya, para petani mengaku datangnya Imlek ini bisa menjadi momentum untuk kembali bangkit karena hasil panennya langsung habis terjual. Buah naga diburu warga Tionghoa untuk digunakan sebagai pelengkap perayaan Imlek. Wiwi Susilo melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa, Jokh, Jakarta. Jokh, 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 Jokh.